Halo guys, salam satu langit. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Sebelum lanjut ke videonya, silahkan klik tombol subscribe. Yang menang itu untuk permainan lain-lain, apa aja gitu ya Bang ya? Kita pengen tahu, biasanya Bang Eric yang digunakan tuh, biasanya apa aja sih Bang? Yang biasa dipakai buat turnamen, ataupun buat latihan-latian gitu? Saya pakai, sekarang saja pakai lore, juga ada pakai yang batu baru N66, pakai senar mati juga. Berarti, komplik ya Bang? Iya, komplik. Untuk permainan tore, itu kan biasanya cenderung mainan lembek ya? Lembek agak keras sedikit. Agak keras sedikit gitu ya. Kalau senar mati lebih ke mainan keras ya. Terus kalau N66 biasanya gimana, buat mainan apa Bang? Kalau N66 ini dia lebih fleksibel sih, sebenarnya. Pakai yang buat mainan agak lembek juga bisa, buat mainan agak keras juga bisa. Juga bisa juga, terus kenapa nggak pakai N66 doang gitu Bang? Gimana ya, sebenarnya saya itu lebih suka dengan yang tore. Oh, iya. Sebenarnya saya awal dulu main juga, saya pakai tore. Saya pakai tore. Nah, dia, benar sih dia lore-nya agak terasa, tapi dia bahannya lebih enak. Lebih enak dari Bang Eric? Iya, dia terus lebih kuat, menurut saya. Dia nggak gampang luka. Kayak N66 ini kan dia benar dia gampang tumor, tapi dia gampang luka. Maksudnya gampang luka ini gimana Bang? Bahannya mudah kertas. Kertas tuh. Kertas. Kertas, kertas. Tiba-tiba kutus diri gitu loh. Oh gitu, jadi kalau N66 itu malah benar fleksibel. Pengenangannya cuma gampang kutus sendiri. Iya, iya. Kemarin ini udah dipakai sekali main gitu, dia tiba-tiba kutus diri, udah nggak tahu dapat. Oh berarti harus ganti banget. Iya, karena N66 itu malah sering ganti. Malah sering ganti gitu ya. Terus kalau untuk senar matinya, berarti buat permainan layangan keras ya? Iya, tapi saya katanya pakai senar mati juga pakai layangan, nggak begitu keras gitu ya. Sengi gitu? Sengi-sengi. Oh gitu, masih bisa ya Bang? Masih bisa. Masih bisa. Terus kalau ini nih, karakter gelasannya, biasanya Bang Eric ini pakai karakter gelasan yang untuk teksturnya yang mana? Yang karakter saya lebih cenderung kayak yang halus, tajam, seperti ini. Setajam sih kan? Setajam sih ya? Seperti ini. Ini kalau dari penampakan tapi kayak nggak ada blingnya ya? Nah ini. Biar industri apa-apa aja gitu. Amar dia. Amar dia ya? Ini halus teman-teman, teksturnya. Kalau dari penampakan juga kayak nggak ada ininya. Blingnya. Blingnya, bling-blingnya gitu. Nggak ada make-upnya. Nggak ada make-upnya. Natural jawabannya. Cuma kita coba dulu nih. Iya, boy. Nyantel Bang. Itu tadi aku nariknya nyantel. Kok udah putus ya? Tuh, yang kedua masih senar yang nggak ngambil ini Bang. Mantap teman-teman. Coba lagi ya. Masih khusus. Jadi gini ya, kalau senar para pemain itu ya. Dari segi kasat mata, dia tuh kayak nggak kelihatan tajamnya. Cuma ternyata motongnya enak. Nggak perlu tenaga besar, dia udah motong. Ini yang teksturnya kayak gini cuman yang toret apa gimana? Nah, kebanyakan seperti itu. Buka motongnya sama hati juga seperti itu bisa ya. Sama juga ya? Hampir sama. Ini berarti Bang Eri kan memang suka yang mulus-mulus gitu ya Bang ya? Bisa ya kok. Bisa ya kok. Yang mulus-mulus. Tajam, tajam gitu ya. Bukan mulus aja tapi nggak tajam. Oh iya. Ini nih Bang. Sekarang kan lagi musim ya. Orang nyari gelasan tuh di cek. Ini aku coba ya Bang. Ini kok nggak muter Bang? Kok kan YouTube ini Mas? Susah ini. Bicara sebelah gitu ya atas itu ya? Iya. Bicara sebelah. Jadi biasanya itu kan yang dicari gelasan kalau udah matang atau udah kering bener gitu. Itu motesnya kayak gini. Itu sebenarnya yang bener apa nggak sih menurut Bang Eri? Dan menurut saya sih kurang bener. Kurang bener Bang? Kurang bener. Terus kalau yang menurut Bang Eri gelasan udah layak pake atau belum tuh yang gimana Bang? Kalau menurut saya sih ya yang kering alami. Kering alami ya. Kering alami. Jadi dia butuh proses, butuh waktu. Butuh waktu. Ya karena kalau pakai gelasan sekarang instan mungkin satu-dua minggu dia udah muter close. Udah muter close. Iya. Cuman kalau muter close itu patokan atau bukan Bang? Kalau menurut saya bukan patokan ya. Bukan? Bukan. Cuma trik aja mungkin. Bukan. Bukan. Oh jadi biar keliatan gelasan udah lama. Iya. Di... Mungkin buat tanda aja kalau gelasan udah muter itu kering maksimal sebenarnya nggak juga. Nggak juga ya? Nggak. Saya punya gelasan itu hampir 20 jutaan nggak muter close. Kalau crossnya muter-muter bisa. Tapi kalau gelasannya muter-muter nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau diputer gini muter semuanya ya berarti. Nggak ya. Nggak ya. Oh gitu ya. Jadi kalau gelasan tuh tajam apa nggaknya, cara tahunya harus dicoba Bang? Dicoba. Tidak. 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 Seperti yang pada umumnya berita yang pada umumnya. Kalau pada umumnya kan kita lihat gelasan tuh kalau kelihatan belinya gitu. Wah itu pasti tajam kayak gitu bikinnya ya. Terus kalau yang gelasan dicoba diputer gini bisa muter-muter gelasannya aja. Itu katanya udah kering. Ternyata nggak teman-teman. Itu misalnya dia gulung ya kurang padat. Ini kan padat. Iya. Ini kalau dipadat juga ya. Kurang padat. Terus secara lebih gajah kalau plastik dipanasi secara... Dia merujuk ya. Dia merujuk ya. Dia merujuk ya. Rasanya merujuk. Terus ini kan kena panas kan namanya. Bukan kan mungkin. Dia merujuk ya. Jadi memang bukan berarti jadi patokan ya Bang ya. Bukan jadi patokan. Menurut saya seperti itu. Dan kalau menurut saya sih kalau malah longgar gitu. Efeknya malah gelasan. Gelasan yang keluar tuh malah bukan cuma yang kunjung aja teman-teman. Jadi yang dalem pun bisa juga ikut. Keluar apa itu namanya Bang? Ngerokol ya. Ngerokol ya. Bahasa sininya ngerokol tuh. Jadi biasanya kan ada tuh gelasan yang masih harusnya belum keluar tapi dia udah keluar sendiri. Jadinya nggak bisa dipakai kan harus diputus gitu. Malah rugi ya Bang. Malah rugi. Malah rugi banyak. Ini mereknya Bang Herik atau produknya Bang Herik sendiri apa gimana Bang? Ini merek saya tetep pengerjaannya tetep pengrajin. Pengrajinya Bang Herik sendiri banyak. Sesuai dengan kegiatan saya seperti ini. Tekstur seperti ini. Mintaan seperti ini. Itu tetep permintaan saya. Oh request gitu ya Bang Herik ya. Jadi untuk kualitasnya pun yang menentuin Bang Herik sendiri ya. Iya. Oh gitu. Nah ini untuk mereknya ada apa aja nih Bang? Ini Air Puja ya. Iya. Ini Air Puja nih temen-temen. Ini gambarnya Arjuna. Nah ini nih. Ini Arjuna gambarnya. Terus di sini ada Air Puja malang itu. Satu brand ini apa lagi Bang? Ada ini. Masker aku. Ini Sharmati. Ini masternya. Ini yang N66. Oh ini. Ini sama maskernya ya Bang? Iya. Ini Sharmati. Sharmati tapi ini pakai. Brand Arjuna. Kalau yang ini master. Keduanya master. Cuma yang satu master gold ya Bang? Iya. Master gold yang atas ini temen-temen ini. Ini Sharmati. Kalau yang bawah ini master. Master gitu aja. Dia paketnya N66 ya Bang? N66. Kalau yang gold ini Sharmati 020. Oh ini 020. Ini mati apa mau? Mati. 022. Oh beda ukuran. Beda ukuran. Oh makanya kalau yang 020 namanya master. Iya. Kalau yang 022. Pakai brand Arjuna ini Bang ya. Oh gitu. Cuma ini sama-sama senar mati temen-temen Juhan. Beda ukuran aja. Jadi yang ini yang ukuran lebih besar. Crossnya pun besar. Yang ini ukurannya senarnya kecil. 020. Cuma crossnya pun juga kecil. Ini kalau untuk masing-masing jenis gelasan ini. Untuk permainan layangannya ada bedanya gak sih Bang? Ada bedanya. Cuma di beda tingkat kekerasan layangan aja sih Bang. Kalau untuk torek biasanya layangannya kayak gimana Bang? Kalau untuk torek biasanya aku pakai layangannya seperti ini. Dia agak renceng. Tentu ya. Tentu ya. Ini kalau di sini pakai bahu akus. Pakai sehutan dua-dua. Ini cuma bisa lari Bang? Layang yang ini. Bisa Mas. Tetap lari ya. Tetap lari. Ini lembek loh temen-temen. Cuma biasanya kalau layang lembek itu kan seringkali disebut layangan sayur Bang. Nah itu. Gimana? Mereka salah paham. Subka itu gak harus keras juga. Ada yang lembek. Ada yang lembek juga. Lembek tadi lari. Oh. Super berarti ya. Iya. Iya nih temen-temen. Jadi untuk arkunya pun lurus loh dia. Tuh. Bambunya. 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 Bambu biasa biasanya. Kalau super biasa. Cuma kalau super istimewa yang digunakan untuk turnamen. Bang. Dia tuh bambunya pilihan. Bambu kering kayak gini temen-temen. Jadi kalau bambu kering tuh dia centrum warnanya merah ke hitam-hitaman ya Bang. Iya udah merah tuh udah kering banget. Udah kering banget. Udah kering banget ya. Nah pakai. Biasanya berapa lama Bang? Untuk penyimpanan bambu layangan tuh. Kalau bambu biasanya sih lama Mas. Kalau bambu dia. Sampai 6 bulan? Lebih kadang. Kalau aku pakai mayang tuh biasanya di arah satu tahun. Oh. Baru bisa merah. Baru merah? Iya. Yang bisa dipakai mayang. Oke. Kalau untuk buat main harian tuh. Tiga bulan, enam bulan. Udah bisnis. Berarti memang kalau untuk yang digunakan turnamen. Memang yang kelihan ya. Iya. Yang udah siap dan kering banget. Hehehe. Buah. Kayak bambunya Bang Nomen kemarin udah berapa tahun? Harus tahun-tahun. Minimal dari bambu. Minimal ya. Memang gitu temen-temen. Jadi kalau pemain turnamen layangan. Itu memang punya layangan sendiri. Untuk main turnamen. Ada sendirian buat hari-hari ya. Iya. Cuman kalau untuk layangan bag ini gak bisa dibuat jepret ya Bang? Ini bisa Mas ya. Oh bisa juga. Bisa lompat juga. Lompat ya. Oh gitu. Itu. Padahal umumnya kan kalau yang jepret. Layangan keras. Iya. Ini juga bisa ya. Ini juga bisa ya. Terus kalau untuk pemakaian. Senar N66 Bang. Bisa wajah ini gak? Bisa juga bisa. Bisa juga. Iya. Nah ini selain layangan. Yang lo begini adalah ini gak Bang? Ini agak dia agak keras nih. Oh di sumpit. Ini gak keras. Dia biasanya aku pakai seramatik. Oh iya. Ini agak keras nih. Lebih. Gede ya Bang. Bapunya. Iya. Dia pakai serutan 25. Oh pampasan. Lebih gede. Ini pakai serutan. Ini pakai serutan. Pakai serutan juga. Oh gitu. Ini pakai serutan. Ini kalau dipakai buat toret gimana Bang? Enaknya juga bisa buat toret. Tapi gak bisa main turn panjang. Mungkin pakai serutan juga. pakai kelasannya 90 meter 100 meter masih bisa Oh jadi kalau batolnya jarak pendek kalau ingin jarak panjang dia pakai senar lati itu lebih enak gitu banget jadi gitu teman-teman gelasannya banyak para joki tuh ada settingan lainnya sendiri jadi enggak asal beli aja kalau kita ingin main pakai senar toleh atau yang molor itu pakai lainnya supaya yang cenderung lembek ya cenderung kalau pakai enak-enak gini mungkin pakai layangan semi keras bisa lembek juga bisa ya karena kalau enak-enak masih ada ada molornya temen-temen jadi semimati semimati cuman kalau untuk senar naki mati total itu biasanya cuma dipakai buat main kelas ya bang main kelas main permainannya pun juga harus yang kelas-kelas jadi dia lebih ke kelincang layan gitu kan iya oleh kan dia buat main santai sampai bangerik ini ada trik sendiri gak sih mantel main-main-main kalau trik sih ya kondisional juga kita trik juga setiap pemain itu punya rahasia-rahasia tersendiri ya ini deh kita pengen tahu nih kasih bocoran dua trik aja bang apa nih yang biasanya sering bangerik pakai untuk tekniknya kalau saya biasanya ini main-main tahan dari jawab dari bawah udah masuk dari tengah udah kita naikin pelan-pelan jadi musuhnya udah naik begini udah kita angin aja kita tahan aja kalau musuhnya dia gerak putus ini masuknya nah ini menarik ke atas atau gimana nggak kita tahan aja kita masuk kita cari angin dan kita pas posisi kita putar juga bisa putar dua kali udah lewat jadi gak perlu diapa-pahin ya ini cuma kita naik dan kayak aja di putar juga oh gitu bisa makan bang bisa nih wah padahal dibawah ya itu tadi dibawah kalau misalnya main tahan gitu ya oke terus yang satunya apa bang kalau yang satunya ini biasanya suka main ribu tidak pun jadi musuhnya masuk itu ngebet saya lepas kayaknya saya putus oh gitu terus kerajaan level udah saya jebet sedikit udah udah menang itu ya ya jauh menang kebanyakan menangnya seperti itu kalau misalnya musuhnya jepret bang iya kalau bang erik ngulur kan tadi ya biasanya kan padahal lemahnya senar bang erik itu bang kan senarnya bang erik kendor tuh disitu iya kita kan layangan nyempur kalau layangan itu kan aja kalau pakai layangan lem tadi ya jadi jepret 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 kan cuma ikut aja oh gitu layangan lembek kerasan halus buci 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 cuma ikut aja deh jadi nggak sampai putus gitu bang nggak sampai putus oh itu rahasianya tuh temen-temen jadi kalau layangan lembek pakai senarok torek yang ada halus ada halus halus jepret cuma ikut aja jadi malah nggak putus ya kalau diulur ya iya diulur dilepas nggak putus jadi begitu musuh ngejepret kita ulur asalnya lembek dan pakai senarok torek nggak akan putus ya bang ga oh itu ilmu bagus tuh temen-temen bang jarang yang tau ya soalnya kebanyakan mikirnya tuh kalau main jepret atau main layang Sukhoi kan kita harus menang di posisi benang ya bang posisi harus kuat gitu kan umumnya gitu mikirnya ternyata ada gunanya juga nih layang lembek ya bang ya iya bisa bandipu juga ya nah kalau pengurur bang biasanya pakai pengurur apa bang kalau saya pengurur biasa pakai maglin senar maglin ya iya ukuran 0.50 x 0.45 itu kebetulan yang ukuran 0.45 gede bang ya standar sih standar sini standar sini oh soalnya pada umumnya kan kalau senar pakai ukuran kecil-kecil gitu loh 0.3 sampai 0.4 itu paling gede iya 0.4 itu buat layangan lembek banget enak kalau buat layangan Sukhoi kayaknya kurang kurang ya iya kurang oh gitu ini senar marlin bang marlin pas waktu aman dulu ini mati apa agak molok ada moloknya ya ada moloknya sedikit kalau mati kayak mati bang iya tapi ada dikit loh bang ada moloknya dikit dikit banget ini yang pakai buat senar torek ini pakai senar torek kita pakai standar marlin kita akan pakai ini pakai ini juga terus kalau lombang pakai ini oh sama juga iya ini agak ini gampang ini ini khusus lomba berarti bang ya iya kalau yang harian bang perbagian ini ini oh beda lagi biasa-biasa jadi kalau lombang memang senar yang ini bagus loh senarnya hampir senar mati ya bang hampir moloknya cuma sedikit sedikit banget ini nah ini nih temen-temen pengelur pun itu ada yang senar mati atau kayak gini nih moloknya sedikit banget cuman untuk senar-senar pengelur kayak gini harganya relatif mahal ya bang ya iya iya lebih mahal soalnya memang nyarinya gak gampang ini yang nyari banyak cuman nyarinya gak gampang barangnya itu yang gak gampang di carinya langkar makanya jangan heran kalau nanti temen-temen nyari pengelur kok harganya mahal banget padahal cuma senar biasa jangan gitu yang punya kegunaannya itu temen-temen sementara untuk bahannya juga ini langkah banyak yang nyari itu yang bikin dia mahal cuman ini kalo dipake buat layangan bisa instan ya bang layangan tuh geraknya instan gitu lebih enak kalau ini buat pake harian pake paus paus iya dia lebih bener dihamis sih tapi moloknya lebih terasa lebih molok ini ya bang oh iya kalau hamisnya dia enak harusnya enak cuman molok ya kalau ini buat harian aja ya bang iya jadi kalo misalnya di kolom musuh putus gitu gak sayang ya gak sayang kalau ini aduh kalau yang bisnis mahal ini marlin atau senar mati aduh lebih baik kehilangan mahal soalnya barangnya susah itu soalnya kalau mahalnya doang sih ini masih gak apa-apa lah cuman karena barangnya juga susah nyarinya memang sayang temen-temen kalau dipake harian oke temen-temen cukup sekian dulu untuk main-main kita ke rumah bang erik hari ini sebelumnya terima kasih banyak ya bang kami mohon paham dulu terima kasih untuk ilmunya yang sangat banyak hari ini yang diberikan ke kita dan juga temen-temen yang dari rumah ya temen-temen sekian dulu ya video dari kita sebelumnya gak mohon klik tombol subscribe like beri komentar dan juga share ke temen-temen sekalian terima kasih untuk yang sudah menonton dan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax